Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menghimbau masyarakat yang mudik lebaran menggunakan motor untuk tidak membawa penumpang lebih dari dua orang. Hal ini guna mengurangi resiko kecelakaan dan korban jiwa. Seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kapolri Jenderal Sutarman meninstruksikan Kapolda Metro Jaya untuk memastikan pengguna kendaraan roda 2 mematuhi himbawan dari Kapolri. Pengguna kendaraan diharapkan berhati-hati pada titik-titik rawan seperti persimpangan, pasar tumpah, dan lintasan kereta api. Jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 154 ribu personil untuk pengamanan dan kelancaran arus mudik. Kalau terjadi apa-apa terjadi kontingensi, tapi saya prediksi tidak terjadi. Tetapi kita berpikir yang terburu, kalau terjadi kontingensi itu polda-polda sudah kita siapkan. Kemudian juga kekuatan TNI sudah dalam keadaan siap. Nanti akan diapelkan juga oleh Panglima TNI untuk sewaktu-waktu dikerahkan, digunakan, diminta oleh Polri itu sudah siap.